Intro Zainab Patinama menjadi nama yang direkomendasikan pelatih timnas Indonesia, Sinteyo Kemampuan bermain di lini tengah diharapkan mampu menambah kekayaan pemain dari skuad Garuda Zainab Patinama juga pernah disamakan dengan legenda Belanda Sekaligus pemain AC Milan, Marco van Basten Penyaman ini karena dia pernah membuat gol yang mirip dengan striker legendaris dari Belanda itu Zainab Patinama diajukan setelah nama-nama Taincadirindors, Kevin Dix, dan juga Masih Lugors Belum bersedia bermain untuk timnas Indonesia Dokumen naturalisasi Zainab Patinama Sudah dikirim oleh PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Akan tetapi penyerahan dokumen Patinama tak berbarengan dengan Sandy Wals dan juga Jordi Amat Dokumennya sudah dikirim Jadi ini ada dua dokumen yang berbeda Dan sudah ditanda tangani Pak Ketua Umum PSSI Patinama kami ajukan lagi Karena berbeda dengan rombongan Ucap anggota komite eksekutif Hasani Abdugani Sementara profil Zainab Patinama cukup baik Karena kerap tampil reguler bersama klubnya Baik saat bermain untuk SC Telstar Maupun saat bermain untuk Viking FK Skill Zainab Patinama pernah disorot media Belanda Semua terjadi karena pemuda yang punya ayah dari Semarang itu Bikin gol yang mirip dengan Van Basten di Euro 1988 Gol roket ala Van Basten tercipta kalah Zainab Patinama Masih bermain untuk klub Belanda Telstar Dia melepaskan tembakan foli kaki kiri spektakuler Usai menerima umpan Ilyas Broncos Ke gawang SBV Exxelsire pada 18 Januari 2020 Salah satu media Belanda The Telegraph Menyoroti gol tersebut Gol itu sangat mengingatkan kita pada gol Marco Van Basten Di kejuaraan Eropa 1988 Ketika dia memberi Belanda keunggulan 2-0 Dengan tendangan foli yang luar biasa Tulis The Telegraph Sampai sekarang Zainab Patinama Tak bisa merupakan gol tersebut Baginya, torehan itu merupakan salah satu momen terbaik Di dalam karirnya Sebagai pesepak bola profesional Itu gol pertama saya di Telstar Dan juga gol yang cukup bagus Ujarnya dikutip dari Youtube Yusa Nugraha Tentu banyak pecinta sepak bola Yang berharap proses naturalisasi Zainab Patinama Untuk cepat rampung Barangkali Bakal banyak gol indah dari kaki kidalnya Untuk timnas Indonesia nanti Pada musim 2020-2021 Bersama SC Telstar Ia mencatatkan 2.352 menit bermain Dari 27 penampilan Dengan 4 asis Dan 3 gol Di kompetisi kedua Liga Belanda Penampilan apiknya bersama SC Telstar Pada musim tersebut Sukses mengantar klubnya promosi Ke Irsti Divisi Sementara itu Ketika bermain untuk Viking FK Ia mencatatkan 888 menit bermain Dari 24 penampilan Dengan 2 gol Dan 5 asisnya Di kompetisi teratas Liga Norwegia Terima kasih telah menonton!